Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu contoh soal mengenai cara menentukan rumus molekul. Saya ambil soal nomor 6, ada suatu oksida nitrogen yang mengandung 30,43% berat nitrogen, ini ada oksida nitrogen, oksida nitrogen itu artinya ada nitrogen sama oksida, jadi NX, anggap NX, O, Y misalnya. Nnya itu ada sebanyak, N itu ada sebanyak 34, 30,34% dari masa NX, O, Y. Jika oksida nitrogen tersebut mempunyai masa molekul relatif 92, berarti MR dari ini, ini MRnya, itu adalah 92, berapakah, apa rumus molekulnya, NX, O, Y ini berapa ya? Untuk mencarinya, kita harus mencari tahu dulu mole dari N sama mole dari O-nya. Ini N itu ada 30,43%, berarti kita anggap misalnya masa ini 100 gram, berarti 30,43 per 100, karena persennya dikali 100 gram, berarti kita anggap menjadi 30,43 gram, seperti itu. Yang O-nya juga sama, O, karena dia ada N sama O, berarti pasti O itu ada sisanya, jadi 100% dikurangi dengan 30,43%. Hasilnya adalah 69,57%. Jadi kita anggap lagi, misalnya masa keseluruhannya 100 gram, berarti 69,57 per 100, dikali dengan 100 gram. Hasilnya adalah 69,57 gram. Setelah kita dapatkan masa dari Nnya itu adalah 30,43 dan masa U adalah 69,57 gram. Sekarang kita mencari mole-nya, untuk mencari mole, itu adalah gram per mR, kan? Gram kalau ini adalah N sama O, berarti gram per AR. Berarti untuk mole Nnya itu ada 30,43 dibagi dengan AR dari N itu 14. Hasilnya itu adalah 2,17 mol. Sedangkan yang mole, O, itu adalah ini masanya 69,57, sebagi dengan O. O itu AR-nya adalah 16. Itu adalah 4,34 mol. Karena sudah mendapatkan mole-nya, maka kita akan mencari perbandingan mole tersebut. N berbanding O, itu Nnya itu dapat 2,17. O-nya mendapat 4,34 mol. Kita sederhanakan, bisa dibagi ya. Dibagi 2,17 sama-sama bagi 2,17. Ini hasilnya 1 banding 2. Sehingga N ada sebanyak 1, dan O ada sebanyak 2. Sehingga ini adalah, dapat rumus empirisnya. Kita dapat rumus empirisnya aja ya. Rumus empiris itu adalah N, X-nya kan? Kan Nnya sebanyak 1, berarti Xnya 1. O-nya sebanyak 2, berarti Ynya 2, berarti N O2. Nah, sekarang kita lihat, ada MR-nya sebanyak 92. Kita cocokkan, apakah benar N O2 ini MR-nya 92? Kalau dia benar, berarti dia benar. Emang, apa namanya, rumus molekulnya itu N O2. Tapi kalau misalkan berbeda, itu berarti ini cuma rumus empirisnya, bukan rumus molekulnya. Jadi, M-R-E N O2 dikali dengan X sama dengan 92. Jadi, M-R-E N O2, N sebanyak N itu 14, O-nya itu 16, berarti 14 tambah 32. Hasilnya adalah 46. 46. Dikali dengan X, berarti 92. Berarti X-nya adalah 92 bagi 46. Hasilnya adalah 2. Sehingga rumus molekulnya, rumus molekulnya itu adalah rumus empiris dikali dengan N ya. Ini saya anggap N aja ya, biar nggak bingung. Ini N, N, ini N. Berarti rumus molekul. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Berarti N O2 dikali dengan 2. Berarti hasilnya itu adalah N2 O4. N-nya ada sebanyak 1 dikali dengan 2. Berarti N-nya 2. O-nya itu ada sebanyak 2 kali 2 berarti 4. Sehingga rumus molekulnya itu adalah N2 O4. Jadi, jawaban untuk yang soal nomor 6 ini adalah D, yaitu N2 O4. Sekian saja pembahasa saya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.